Terkait dengan agresi brutal Israel yang sampai saat ini masih terus dilakukan di wilayah Gaza, Palestina. Bahkan tempat-tempat yang pedung warga sipil mulai dari permukiman, rumah sakit hingga tempat pengungsian tak luput dari serangan bom. Pada Sabtu malam 4 November 2023 waktu setempat serangan roket Israel bahkan menghancurkan salah satu kem pengungsi terbesar yang ada di Jabaliyah di Gaza Utara. Selain Jabaliyah, Israel juga menyerang kem pengungsian di Maghazi dan juga Burij. Rumah sakit Indonesia menjadi salah satu rumah sakit yang menjadi sasaran serangan Israel pada hari Kamis malam. Militer Israel setidaknya telah membombardir enam rumah sakit di Gaza Utara dan kota Gaza termasuk rumah sakit Indonesia. Dua rumah sakit diantaranya merupakan rumah sakit anak-anak. Saudara rumah sakit terbesar di Gaza yang merupakan rumah sakit Syifa juga diserang oleh militer Israel. Menurut keterangan jurubicara Kementerian Kesehatan Gaza, Israel telah membombardir gedung rumah sakit Al-Shifa sebanyak lima kali sejak hari Kamis lalu. Militer Israel bahkan menembaki ruang bersalin dan gedung klinik kerawat jalan hingga mengakibatkan seorang warga Palestina tewas dan beberapa orang lainnya terluka. Perserikatan bangsa-bangsa menyebut tak ada lagi tempat aman di Gaza. Setelah ditekan Israel akhirnya menyetujui pelaksanaan jeda kemanusiaan. Nantinya Israel akan menghentikan serangan selama 4 jam setiap hari. Dalam konferensi tingkat tinggi organisasi kerja sama Islam atau OKI dan negara Liga Arab menyepakati resolusi agresi Israel terhadap rakyat Palestina. Para pemimpin negara-negara di Arab meminta komunitas internasional memberikan tekanan pada Israel agar membuka koridor kemanusiaan sehingga bantuan dapat dikirimkan ke Gaza. Selain itu para leaders memberikan mandat kepada Meneluh Saudi, Jordan, Mesir, Qatar, Turki, Indonesia, dan Nigeria untuk memulai actions untuk menghentikan perang di Gaza dan memulai proses politik untuk mencapai perdamaian. Ada sekitar 31 keputusan kuat dan keras untuk menghentikan konflik Israel-Palestina di jalur Gaza melalui KTTOKI. Pesan-pesan yang ada di dalam resolusi ini menurut hampir semua dari kita merupakan pesan yang paling keras yang pernah dilakukan oleh OKI sejauh ini. Resolusi tersebut juga menunjukkan kesatuan posisi OKI terhadap situasi Gaza yang sangat memprihatinkan. Beberapa isi keputusan antara lain mengecam agresi Israel di Gaza, mendesak Dewan Keamanan PBB untuk bertindak menghasilkan resolusi sehingga kekejaman dapat segera diakhiri. Terima kasih telah menonton!